Ada juga Romo Yosef dari Jakarta yang saya tahu ngajar. Romo Ndeso ngajar. Romo Bayu Rusyeno dari Surabaya ngajar. Lalu ada juga Romo Kenia ngajar. Paling kurang Anda lihat yang ngajar itu paling kurang presbiter. Jika kita baca kitab suci untuk rendungan pribadi, namun belum memiliki buku-buku penunjang yang dianjurkan tadi, bagaimana tipsnya, Rama? Supaya pemahaman kita tidak melenceng. Ya, tipsnya adalah mengecek pada KGK. Kalau itu pun tidak punya, ya tanya Romo, nonton Katkit. Misalnya Anda bingung tentang apa, cari di situ yang relevan, nonton Katolik Media. Nah, Katolik Media itu juga temannya Katkit, ya, Fin, ya? Iya, Rambat. Anda cari sumber-sumber yang berpercaya. Apakah semua sumber terpercaya? Tidak. Karena ada yang pakai nama Katolik, ada yang pakai nama apa, tapi ya malah abal-abal ada juga. Pastikan, paling kurang yang ngajar Romo. Ada juga Romo Yosef dari Jakarta, yang saya tahu ngajar. Romo Nteso ngajar. Romo Bayuruseno dari Surabaya ngajar. Lalu ada juga Romo Kenya ngajar. Paling kurang Anda lihat, yang ngajar itu paling kurang presbiter. Kalau yang bukan presbiter, ya Anda nggak usah langsung percaya, gitu. Maksudnya tentang pengajaran. Meskipun juga presbiter pun, tetap kita harus ngecet. Tapi itu cara simpel, kan. Maksudnya cara yang kita yang awam banget, gitu kan, maksudnya. Iya, Rambat. Nah, itu Anda cari dari pengajaran, jadi dari pemuka agama Katolik, gitu lah ya. Romo-romo lah paling kurang. Itu cara yang simpelnya kira-kira begitu. Tapi kalau membacanya sebagai renungan, apakah perlu sampai sebegitunya, Rambat? Enggak. Karena Alkitab bisa dibaca dengan dua hal. Jadi ini saya ulangi ya penegasan ya. Alkitab itu bisa dibaca dengan dua pendekatan. Yang pertama pembacaan saleh. Pembacaan saleh itu tidak memerlukan segala hal. Namun setelah itu, yang kedua kita dapat membaca dengan studi. Studi diperlukan itu apa? Studi diperlukan untuk memberi kita keyakinan. Keyakinan bahwa ajaran Katolik itu benar. Maksud saya adalah, kalau Anda tidak punya problem dengan itu, dan suatu saat kelak tidak akan punya problem dengan itu, ya enggak usah belajar juga enggak apa-apa. Pengetahuan diperlukan sebenarnya untuk mempertahankan iman kita sendiri. Kenapa sih Katolik begini, percaya ini, dan juga mengajarkan ini? Ketika orang tanya, dipertanyakan, enggak langsung bingung. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi Alkitab itu bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, pembacaan saleh. Yang kedua, pembacaan studi atau dipelajari. Contohnya, saya pilih langsung contoh ya. Dalam Injil Yohanes, Yohanes 20 ayat 19. Bedanya apa? Pembacaan saleh dengan pembacaan studi. Pembacaan yang sifatnya rohani. Bahasa lainnya, rohani dan belajar. Belajar Alkitab dan membaca rohani. Silahkan, Kevin, tolong. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Ada kata apa yang di sana muncul di ucapan oleh baginda Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Nah itu. Keadaannya para murid seperti apa di situ? Takut, Kevin. Takut. Nah, pembacaan saleh atau pembacaan secara rohani itu membaca saja tanpa kita pikirkan yang lain-lain. Lalu kita seakan-akan hadir, Tuhan menyapa kepada kita. Berarti kalau kita membaca secara rohani, oh murid-murid takut. Tuhan, sekarang saya juga takut. Corona, apa segala macam. Ada banyak ketakutan. Tapi di situ Sang Kristus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Berarti Sang Kristus saat ini juga berkata begitu. Terima kasih Tuhan. Aku mengalami ketakutan dari berbagai macam hal yang memang menakutkan hari-hari ini. Tapi sekarang Tuhan berkata kepada aku, berfirman, damai sejahtera bagi kamu. Itu namanya pembacaan rohani. Berarti di tengah ketakutan Tuhan menghibur saya, memberi kekuatan damai sejahtera bagi kamu. Itu enggak perlu pakai pengetahuan. Yang diperlukan hanya saat ini, di sini, sekarang ini. Sang Kristus yang sama juga bersabda kepada aku, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah ketakutanku. Itu contohnya ya. Contoh yang kedua, studi bagaimana? Kalau studi bagaimana, Vin? Contohnya. Ayat yang sama. Yohanes 20 ayat 19. Kalau distudikan kira-kira bagaimana, Vin? Ini bukan hanya soal pembacaan saleh, tapi dipelajari. Kurang lebih seperti apa? Kenapa mereka mengunci pintu? Ya, contohnya. Itu berarti kita bertanya-tanya. Kenapa ya mengunci pintu? Ketika hari sudah malam. Hari sudah malam itu hari apa ya itu? Nah, kan gitu. Itu contoh yang simpel ya. Orang Yahudi. Pada hari pertama minggu itu. Hari pertama. Kalau hari pertama itu yang dimaksud hari apa ya? Apakah hitungan hari sekarang dan dulu berbeda ya? Coba perhatikan. Tadi yang pertama dan kedua ini beda enggak penekanannya? Beda. Sangat beda ya? Nah, itulah yang dimaksud di dalam Dei Verbum 26 tadi. Maka semoga dengan demikian, melalui pembacaan dan studi kitab suci, sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan. Iya. Pembacaan dan studi. Berarti dua hal. Pembacaan itu maksudnya hanya baca saja. Kita enggak usah memikirkan aneh-aneh. Tapi studi berarti apa? Ya, mempelajari. Pembacaan berarti membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu caranya begitu. Jadi kalau pembacaan tadi kira-kira diulangin, kira-kira bagaimana ayat yang tadi itu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu di situ Anda mungkin merem, membayangkan ada Tuhan Yesus. Di depan saya, Tuhan Yesus berfirman, Damai sejahtera bagi kamu. Kamunya lalu menjadi kamu siapa? Iya, Arma. Kamu yang membaca, iya kan? Iya. Nah, itu. Lalu diulangi kata-kata itu, diresapkan. Kemudian dibayangkan lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Bayu. Nah, kalau yang baca Kevin, ya berarti Damai sejahtera bagi kamu, Kevin. Lalu di situ kita muncul siapaan Tuhan. Itulah yang disebut Tuhan berfirman melalui Alkitab itu begitu. Yang dulu dikenakan untuk para murid, yaitu rasul konteksnya itu, sekarang dikenakan padaku. Itu bukan studi. Tapi kalau studi, ya tadi itu pintu-pintu, kenapa kok terkunci ya? Kira-kira kuncinya kayak apa ya? Nah, misalnya gitu. Kadang-kadang pertanyaannya kan nggak penting, tapi boleh. Boleh nggak boleh? Yesus kok bisa masuk ya, Arma? Yesus kok bisa masuk ya? Nah, itu. Itu kan pertanyaan. Yesus kok bisa masuk, pintunya terkunci. Badannya badan apa ya? Itu saya sudah jawab itu. Nanti Anda ini. Atau yang lebih dalam lagi, itu kan baru pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekilas. Contohnya, damai sejahtera bagi kamu. Teks Yunaninya bilang apa? Gitu, mamanya. Lebih canggih lagi nggak? Iya, Ramai. Contohnya, damai sejahtera bagi kamu itu kan, kalau Ibrani kan shalom alaikim. Kalau Yunani kan irini, irini pasi, atau irini imin. Saya buka teksnya dulu bunyi apa. Irini imin ya. Irini. Itu kalau studi berarti apa? Dalam konteks bahasa Yunani, irini itu akarnya apa? Konteks penggunaannya apa? Pada zaman Tuhan Yesus, kata itu berarti apa? Hubungannya dengan ayat yang lain apa? Di mana kata itu muncul? Berapa kali perjanjian baru menggunakan kata itu? Rumit nggak? Ya, pusing. Jadi, belajar alkitab itu asoi loh sebenarnya. Nah, kalau begitu memang butuh pengetahuan lebih. Butuh buku penunjang kalau kita tidak belajar. Tetapi sebenarnya ada juga pembacaan saleh. Atau namanya leksio divina. Atau membaca secara rohani. Mungkin bisa jadi materi selanjutnya, Ramu. Boleh, nanti leksio divina. Kan itu sangat praktis ya, dan akan sangat membantu kita juga. Boleh. Nanti kita bahas mengenai itu. Terima kasih telah menonton.